Halo teman-teman Surya Ola dan juga Tri Punca Team, kembali lagi bersama saya Akira Tandika yang hari ini akan nemenin teman-teman semua untuk membahas dan mengupas tuntas mengenai bisnis kuliner. Ini udah lama banget nih Akira enggak nemenin teman-teman semua barengan Coach Ino yang hari ini akan membahas tentang cara meningkatkan omset bisnis kuliner di masa pandemi dan menjelang Idul Adha. Nah buat teman-teman kalau pengen tahu tips dan triknya seperti apa langsung saja kita tonton info-info menarik dari Coach Ino. Oke pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online, jadi kita seperti biasa ya membahas bagaimana caranya pengusaha kuliner agar bisa lebih sukses, lebih survive pada saat pandemi ini. Jadi kita akan melalui hari raya Idul Adha. Jadi disini kita membahas adalah bagaimana pengusaha kuliner omsetnya bisa lebih maksimal, lebih tinggi pada saat Idul Adha. Jadi sebelumnya kita mau tanya dulu nih, kita mau apa, menginvestigasi nih. Menginvestigasi. Mbak Hus ini gitu loh. Oke Mbak Akira, biasanya pada saat tahun-tahun sebelumnya ya pada saat Idul Adha itu setelah Idul Adha sampai satu bulan ke depan, apa sih yang biasanya dinikmati atau dimakan sehari-hari di rumah itu apa itu pada saat Idul Adha dan satu bulan ke depan itu? Kalau selama Idul Adha yang pasti makan daging sih Coach. Daging ya? Jadi kesempatan emas kan ya, kita bisa makan daging tiap hari. Tapi memang karena itu berjalan selama satu bulan dan setiap hari, jadi kadang tuh rasanya bosen. Bosen ya? Bukan daging ya, betul betul. Jadi awal-awal setelah Idul Adha mungkin minggu pertama atau mungkin sampai minggu kedua masih senang nih? Iya masih senang. Tapi kalau makanya sudah menginjak minggu ketiga sampai minggu keempat itu gimana tuh? Kalbuk daging nih. Udah bosen karena. Udah bosen ya? Kok daging lagi sih? Kok daging lagi ya? Kok daging lagi sih? Oke oke. Jadi kalau makanya terjadi kayak gitu, setiap hari ya banyak daging yang harus dihabiskan. Di freezer segala macem. Jadi gimana? Untuk keinginan untuk jajan di luar makan di luar gimana? Karena kondisi di rumah banyak makanan gitu loh. Gimana ini? Kalau makanya ini keinginan untuk belanja. Kalau kondisi pengen jajan sih kayaknya udah enggak ya Coach. Karena kan kita harus memanfaatkan apa yang ada di rumah gitu. Oke oke. Masih melimpa masih banyak. Oke. Kalau enggak segera diolah kan kalau enggak segera dihabiskan juga nanti takutnya malah enggak fresh lagi daging. Fokus di daging aja tuh selama sebulan buat nanti nggak sempet jajan keluar. Oke itu kalau dilihat dari kacamata masyarakat ya. Iya betul. Masyarakat umum atau konsumen. Tapi kalau menurut ini mbak hal apa yang dialami oleh pengusaha kuliner pada saat ini. Pada saat idul adha itu. Jadi setelahnya konsumen itu lagi banyak makan daging setiap hari. Jadi males jajan keluar segala macem. Gimana nih kondisi pengusaha kuliner pada saat idul adha. Satu bulan ke depan gimana itu. Apa yang terjadi mungkin? Bisa jadi dagangannya sepi. Bisa jadi seperti itu. Apalagi buat mungkin para pedagang ini bakso di pinggir. Biasanya yang lewat-lewat rumah. Pasti mereka juga bakal ngerasain sepi kan. Karena ya ngapain beli orang kita udah punya daging udah punya bakso. Udah bisa diolah sendiri kan di rumah. Oke oke. Rata-rata sih mungkin sepi ya kok. Jadi seperti kayak gitu pemirsa. Hal ini ya terjadi berulang-ulang bertahun-tahun. Pada saat idul adha sampai satu bulan setelah idul adha. Jadi memang kecenderungan ya pada saat itu. Pada saat pandemi kemarin. Dan juga bertahun-tahun sebelum pandemi itu terjadi. Jadi ada penurunan biasanya omset pada saat idul adha itu. Idul adha sampai H plus 30. Jadi satu bulan. Jadi biasanya pengusaha kuliner itu ada dua kemungkinan yang harus dilakukan gitu loh. Pertama adalah pasrah. Ya sudah deh. Itu sudah terjadi bertahun-tahun kayak gitu loh. Ya apa namanya. Ya namanya juga musim sepi segala macam dan lain-lain gitu loh. Jadi sudah pasrah sudah menyerah pada ini. Pada keadaan, pada nasib gitu loh. Tapi sebenarnya ada cara memang ya. Cara untuk anda pengusaha kuliner yang ingin tidak hanya gitu-gitu aja. Jadi pada saat musim sepi, musim idul adha satu bulan setelahnya itu. Bisa omset bisa naik lagi. Atau bahkan bisa maksimal gitu loh. Seperti kayak gitu. Jadi kita mau membahas ya cukup lima saja tips yang bisa teman-teman pengusaha kuliner di luar bisa dicoba. Atau mungkin bisa dipilih atau bisa dicoba semuanya gitu loh. Kita akan membahas. Nomor satu adalah kita ya membuat produk yang produk baru khusus untuk idul adha ini adalah minuman yang segar, manis, dan dingin. Jadi karena ini apa namanya. Setiap orang ya makan daging setiap hari. Kalau setiap hari itu juga kadang-kadang lidah itu pahit gitu loh. Jadi butuh yang seger-seger gitu loh. Jadi kalau makanya setiap hari sudah benar-benar daging itu benar-benar rasanya sudah kayak gitu. Kadang-kadang mati rasa gitu loh. Jadi benar-benar pahit, pingin deh. Kalau makanya ada, coba deh ada yang jual minuman dingin, yang manis, dan segar gitu loh. Jadi sudah pingin banget beli gitu loh. Seperti kayak gitu. Betul-betul. Emang sih coach apa namanya, kalau misal kadang tuh kalau sering banget makan daging emang rasanya kayak... Agak, kalau saya ya, emang tuh kayak agak panas di tenggorokan. Oke. Jadi, kalau bisa sih emang dijeda. Cuma kalau nggak bisa karena makanannya di rumah yang masak cuma satu. Itu aja. Ya solusinya memang minum-minum yang segar itu tadi. Seperti yang ke-9. Iya, iya, iya. Jadi kalau bisa ini ya. Kalau bisa karena setiap hari makan daging. Jadi kalau bisa juga setiap hari juga ini. Beli minum segar. Beli minum segar gitu loh. Jadi mungkin ada depot atau restoran di dekat rumah gitu loh. Dia jual minuman segar gitu loh. Jadi ya bisa jadi langganan. Bisa setiap hari dimakan gitu loh. Jadi bisnis makanan, bisnis restoran, atau depot segala macam. Yang tidak sepi lagi karena ada produk khusus yang dibuat pada saat idul adha ini gitu loh. Seperti kayak gitu. Oke, nomor dua. Contoh nomor dua ya. Kalau umpamanya buat produk baru. Minuman segar segala macam. Kadang-kadang apakah 100% calon konsumen atau masyarakat ngeliat. Paham gak kalau itu produk ini memang cocok untuk ini. Apa? Untuk idul adha. Jadi jangan hanya menjual produk. Harus di edukasikan. Jadi istilahnya kalau punya teman-teman punya Instagram atau Facebook gitu ya. Ada foto produk baru. Ditulis gitu loh. Paling cocok dinikmati saat setelah makan daging gitu loh. Betul. Atau memang yang paling cocok, paling seger-seger. Karena setiap hari makan daging. Jadi istilahnya harus di edukasikan. Membuat produk baru ini pada idul adha ini. Gunanya untuk apa? Benefitnya untuk apa gitu loh. Karena kalau umpamanya kita tidak mengedukasikan benefitnya. Kadang-kadang orang gak ini gitu loh. Gak apa? Gak paham gitu loh. Karena kalau umpamanya kita lihat di Instagram itu. Setiap hari kan banyak informasi. Banyak gitu loh. Jadi bener-bener orang itu diserbu banyak informasi. Kadang-kadang gak ini apa? Gak ada keinginan. Oh saya pingin deh beli produk. Itu gitu loh. Kenapa sih harus beli produk itu? Oke. Jadi contohnya ya, contoh yang kemarin terjadi di mana? Pada Salat Ido Fitri ya. Itu ada brand besar. Jadi kita ngomong aja Pizza Hut. Dia bikin produk pizza satu meter. Oke. Jadi dia tidak hanya ngomong saya bikin produk baru nih pizza satu meter. Tapi dia mengedukasikannya juga. Paling enak untuk makan rame-rame di rumah. Itu bener-bener lebih mengena gitu loh. Karena bener-bener lebih mengena sampai sekarang, sampai mau mendekat Ido Adha, produk ini masih ada gitu loh. Jadi kalau punya produk yang masih ada, permintaan ada, permintaan banyak gitu loh. Padahal kan sudah lama, kan itu sudah sebelum lebaran Ido Fitri. Jadi masih Ramadan itu sudah launching, sudah beberapa bulan, sudah lama gitu loh. Seperti yang gitu. Jadi harus di edukasikan. Jadi teman-teman membuat produk baru itu, mindsetnya adalah jual solusi masalah. Bukan cuma jual produk baru. Seperti kayak gitu. Terus nomor tiga nih ya. Kita sudah membuat produk baru yang dingin, segar dan manis. Nomor dua, mengedukasikannya. Kalau umpamanya Anda punya restoran, apakah di mall, apakah di pinggir jalan, atau mungkin juga Anda modelnya adalah ghost kitchen, atau ghost resto. Kalau umpamanya ada produk baru, minuman, mungkin enggak sih. Yang laku cuma minumannya aja. Tapi produk makanan, produk makanan yang utamanya, teman-teman enggak laku gitu loh. Bisa, bisa. Bisa ya. Bisa jadi, bisa jadi kayak gitu loh. Jadi kan kasihan banget gitu. Jadi setelahnya, kalau gitu pada saat idola asal cuma jual minuman aja. Padahal dia mungkin, dia penjual nasi goreng, atau menjual soto ayam, atau penjual ayam geprek kekinian. Bisa-bisa kalau umpamanya cuma melakukan hal itu, yang laku cuma minuman aja gitu loh. Jadi gimana caranya? Nomor tiga, bagaimana caranya produk utama itu tetap laku, tetap banter, tetap omsetnya itu besar. Jadi gimana caranya produk unggulan itu dibandling, dibanding dengan minuman baru itu, minuman yang segar itu. Jadi orang beli, tidak hanya beli minuman aja, tapi juga beli makanan juga di sana. Seperti kayak gitu. Biasanya kalau Maya ini, sebelum-sebelumnya, apa nih, makanan apa yang disukain biasanya kalau untuk makanan, Mbak Akira? Kalau untuk makanan sejauh ini, yang masih favorit, nasi goreng sih, gue. Nasi goreng ya? Umum ya, tapi emang beneran, saya, soalnya menu nasi goreng itu menu yang paling aman. Aman, oke. Aman karena, kadang itu kalau misalnya kita mau coba menu baru yang aneh-aneh gitu, kan takut rasanya aneh gitu ya. Menu nasi goreng ini menu, salah satu menu yang aman menurut saya. Oke, coba deh kalau Maya dibayangkan, meskipun kita belum sampai Idul Adha ya. Jadi nanti di Idul Adha satu minggu, dua minggu itu, nasi goreng kesukainya Mbak Akira. Langsung ada bundling-nya. Jadi bundling-nya itu adalah, ini apa namanya, es jeruk nipis, madu atau sparkling gitu loh. Bundling dengan nasi goreng, langsung bundling itu jadi lebih murah ada diskon-nya gitu loh. Jadi gimana itu? Jadi cuma hanya, yaudah deh saya beli minumannya aja atau tergoda, wah ini kesempatan nih nasi goreng kesukaan saya, jadi sekalian beli nasi goreng jadi bisa lebih murah gitu loh. Gimana tuh Mbak Akira? Ya, kalau saya sih otomatis pasti beli bundling-nya ya Coach, karena pertama dia lebih murah. Karena kalau misalnya kita beli ala card-nya doang, dia pasti bakal lebih mahal kan kalau di total. Terus, kedua karena ini lagi Idul Adha nih kan musimnya, karena kita udah sering makan daging. Menu nasi goreng ini jadi penyelamat berarti, supaya nggak bosun-bosun banget makan daging. Oke, oke. Jadi seperti kayak gitu, Sobat Tribun Jawa Timur dan Suria Online ya, itu yang dilihat dari kacamata konsumen. Kalau dilihat dari pihak Anda sebagai pengusaha kuliner, nggak masalah di bundling. Karena biasanya margin minuman itu tinggi banget gitu loh. Jadi marginnya bisa 300-400 persen. Jadi meskipun di bundling, jadi kalau ngomongnya di bundling kan keuntungannya berkurang. Tapi tetap untung gitu loh. Tapi juga omsetnya Anda tetap bisa terjaga, nggak turun gitu loh, nggak anjlok gitu loh. Oke, nomor empat. Tadi kita sudah ngomong membuat produk baru. Boleh membuat produk baru, tapi lebih luar biasa lagi, itu kita punya varian jumbo. Jadi bukan cuma varian reguler aja. Jadi ada jumbo. Jadi setelahnya tadi itu, es jeruk nipis madu namanya. Itu juga ada ininya, ada porsi jumbo-nya gitu loh. Jadi kan biasanya, orang pada saat idola adha itu bener-bener seret banget. Jadi panas, lidah pahit setiap hari makan, daging. Jadi kalau maya ada porsi jumbo-nya, wah ini saya bisa minum segar, bisa lebih puas gitu loh. Jadi lebih banyak. Jadi bagaimana agar konsumen membeli produk itu lebih memilih jumbo, jadi harus diedukasikan juga. Jadi tadi strategi nomor dua ya, diedukasikan. Ada porsi jumbo, lebih puas, lebih segar, lebih nikmat. Jadi agar konsumen tidak hanya beli yang regular aja, beli jumbo gitu loh. Apa ya dari Mbak Akira, minuman apa yang paling disukain, yang bisa di jumbo-nya gitu loh. Selama ini minuman jumbo yang sering saya minum sih paling ST coach. ST ya? ST. Tapi kalau ST kan bukan produk baru kan? Iya sih, dia bukan produk baru. Coba produk baru apa yang mungkin ingin di-create gitu loh, umpamanya. Kita ingin denger nih dari, apa, dari masukan dari seorang Akira gitu loh. Coba kita ingin denger gitu loh. Kalau saya sih, baru-baru ini suka sama coklat hazelnut. Nah itu mungkin kalau ada versi yang lebih jumbo ya, kayaknya lebih apa sih, kayak lebih puas aja minumnya. Karena kayak, oh masih lama habisnya, oh masih lama habisnya. Kalau porsi yang regular kan, ya ampun berapa kali sedet aja udah habis. Blut-blut, habis-blut, habis gitu loh. Iya, apalagi kan saya suka, maksudnya suka banget sama minum. Jadi kalau misal restoran ngasih dulu tuh minumnya pasti dia bakal langsung habis. Kalau porsinya regular, kalau porsinya jumbo pasti kan lama sambil nunggu makanan. Oke, jadi tips untuk restoran. Untuk restoran itu biar omsetnya naik, minuman harus ditaruh dulu gitu loh. Jadi habis, nanti bisa tambah lagi gitu loh. Bener, bener, bener tuh. Teman-teman sudah melakukan hal itu nggak tuh? Jadi minuman udah keluarin dulu, makanan nanti aja dulu gitu loh. Iya, makanan nanti aja. Kan biasanya capek kan gitu, apalagi mungkin Surabaya kan, Surabaya panas. Jadi oh harus deh minum-minum loh kok habis gitu loh minumannya gitu loh. Tapi pasti tambah lagi. Jadi tambah lagi gitu loh. Tuh, itu tips dari ini, dari bocoran dari konsumen tuh. Kayak gitu. Bocoran langsung dari konsumen. Oke, sekarang ini tips nomor lima ya. Tips terakhir. Jadi tadi kita ngomong tentang membuat produk minuman baru. Langsung produk minuman baru itu bagaimana dibundlingkan. Terus mungkin dari teman-teman Tribun Jawa Timur dan Suria Online, mungkin nggak kepikiran. Loh, coach, dari tadi minuman gitu loh. Makanannya gimana gitu loh. Jadi, Anda bisa membuat varian baru dari makanan itu. Makanan nanti ditambahin bahan-bahan yang bisa buat segar gitu loh. Jadi contohnya kalau punya jual mie ayam mungkin atau tangsit. Mungkin di depot teman-teman tidak tersedia ini mungkin. Tidak tersedia acara mungkin. Bisa ditambahin gitu loh. Atau mungkin jual apa ya. Jual bakso umpamanya. Jadi jual bakso itu kadang-kadang ditambahin. Jadi diedukasikan. Biasanya ada penjual bakso itu. Ini ditambahin potongan jeruk nipis gitu loh. Betul-betul. Jadi kita bisa ngomong aja gitu loh. Mungkin teman-teman yang belum punya ini ya. Maksudnya belum ada baksonya dikasih jeruk nipis. Kasih aja gitu loh. Dibikin menu baru gitu loh. Bakso jeruk nipis atau gimana gitu loh. Jadi ada tambahan-tambahan bahan baku. Agar produk makanan teman-teman bisa lebih segar gitu loh. Jadi bisa menjadi solusi orang yang bosen makan daging. Pada saat idul adha apalagi di pandemi ini gitu loh. Oke tapi coach itu tadi kan tips untuk para pengusaha kuliner yang fokusnya di makanan. Makanan oke. Mereka juga bikin bundling minuman. Tapi kalau untuk restoran atau cafe yang yaudah mereka pure jual minuman gitu gimana coach? Oke memang itu terjadi bertahun-tahun teman-teman. Jadi selama bertahun-tahun ya pada saat idul adha sampai satu bulan ke depan. Banyak pengusaha restoran yang makanan sepi. Yang rame itu adalah pengusaha minuman. Jadi bertahun-tahun sudah terjadi kayak gitu. Jadi pengusaha es buah, pengusaha jus, mungkin juga cafe yang memang ada minuman segarnya. Itu memang rame gitu loh pada saat idul adha sebelum pandemi dan juga pada saat pandemi. Tapi terjadi kayak gitu. Apakah Anda teman-teman pengusaha minuman cuma bersyukur yaudah deh saya pasrah gitu loh. Rame tapi ya memang waktunya rame. Mau gak gimana caranya agar lebih rame lagi daripada sebelum-sebelumnya. Meskipun pada saat idul adha itu pengusaha minuman itu memang masuk ke ini musim panen memang. Tapi panennya bisa lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi. Gimana? Mau gak itu kita bahas itu untuk pengusaha minuman? Pasti mau dong coach. Pasti mau ya? Iya. Sekarang lah. Oh enggak. Enggak sekarang nih berarti. Iya lah. Jam tangan nanti kepanjangan, nanti bisa belajar yang nanti gitu. Kayak gitu. Berarti untuk tips buat pengusaha pure minuman bakal dibahas minggu depan. Oke. Bareng coach Inno juga. Nah untuk materi hari ini buat teman-teman yang... Buat teman-teman jangan sampai ketinggalan. Jadi dicatat tuh tips dan trik dari coach Inno. Supaya usaha kalian atau bisnis kuliner kalian yang lagi dibikin atau lagi bertahan di tengah pandem ini jadi makin sukses lagi. Kalau begitu sampai jumpa minggu depan. Saya Akira pamit dan juga coach Inno. Daaah. Bersambung. Jangan lupa.